Intro Hai anak-anak, nama saya Lydia Ya, seperti banyak perempuan-perempuan di Alkitab, saya dinamai menurut negeri saya Kalian mau berjalan-jalan bersama saya? Ya, bagus, yuk saya akan menceritakan kisah saya dan bagaimana saya belajar tentang Yesus Berjalan di alam itu menyenangkan ya, dan sangat menyehatkan Saya menikmati suara-suara deburan air dan nyanyian burung-burung, sungguh menenangkan Dan ketika saya belajar firman Tuhan dan berdoa di sini, saya merasa dekat dengan Tuhan Saya biasanya selalu datang ke sini tiap sabat sore Itu adalah salah satu kesukaan saya tiap sabat Disinilah saya bertemu Paulus Disini saya biasanya bersama dengan sekelompok perempuan pada tiap sabat Karena di kota kami tidak ada gereja Kami bersuka cinta ketika Paulus mengajar kami kebenaran tentang Mesias Ia menjelaskan tentang bagaimana Yesus menggenapi nubuat dalam perjanjian lama Ketika saya mendengarnya, mujizat terjadi Ruh kudus menjamah hati saya, dan saya menyadari bahwa saya memerlukan karunia Tuhan Saya memutuskan untuk menyerahkan diri saya kepada Yesus, dan seisi rumah saya mengikuti saya Sungguh senang rasanya kami bisa dibaptis bersama-sama Kalau saya pikir-pikir, semua itu terjadi dengan cara yang sulit saya pahami Dan saya yakin bahwa Tuhan menjawab doa-doa kami karena sebenarnya Paulus dan Silas punya rencana lain loh Dalam perjalanan penginjilan Paulus yang kedua, Tuhan menuntunnya ke Troas, yakni kota Troi Ya, itulah tempat di mana bangsa Yunani memenangkan peperangan dengan kuda Troia Di Troas, Paulus menerima penglihatan di mana ia melihat seseorang memanggilnya untuk datang ke Makedonia yang sekarang adalah Yunani untuk mengabar Injil di sana Sehingga Paulus menyeberang laut dan datang ke sini, ke Filipi, tempat saya bekerja Eh, awalnya tidak lancar di sini Penguasa kota memenjarakannya, sebab ia membebaskan seorang budak perempuan dari roh jahat Tetapi di penjara, Paulus dan Silas menyanyi pujian bagi Tuhan Dan mujisa terjadi, seperti ketika tembok Yeriko runtuh dahulu Di tengah malam, malaikat-malaikat dikirim ke penjara dan terjadilah gempa bumi yang hebat Dan terbukalah semua pintu-pintu penjara itu Karena mujisat ajaib ini, kepala penjara, keluarganya, dan banyak orang lainnya lagi menjadi pengikut Yesus Oh iya, salah satu arti nama saya adalah bekerja Dan rasanya, saya memang menghidupkan nama saya itu Saya bukan hanya berhasil dalam bisnis saya menjual kain ungu Tetapi saya juga seorang baik yang senang menerima tamu Dan selalu mengundang orang-orang untuk tinggal di rumah kami Paulus bahkan sempat tinggal beberapa waktu bersama kami Kini setelah saya mengenali Yesus, saya akhirnya menemukan perhentian yang sejati Bagaimana, yakni dengan mengerjakan pekerjaan yang Yesus kerjakan Kalian tahu, pada mulanya ketika Yesus menciptakan langit dan bumi Ia lalu memberkati hari ketujuh dan menguduskannya Ia menamai hari itu sebagai hari sabat Dan ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya Bukan karena ia lelah Melainkan untuk memberi teladan bagi kita Supaya kita berhenti juga Itulah mengapa pada hukum yang keempat Tuhan berfirman kepada semua orang Untuk mengingat sabat Dan Tuhan memperhatikan tiap orang yang memelihara seluruh perintahnya Terutama hukum yang keempat ini Sebagai anak-anaknya Setiap kali kita melakukan apapun yang Tuhan senangi gantinya kesenangan kita sendiri Maka kita akan menjadi semakin serupa dengannya Demikianlah pekerjaan penyucian itu berlangsung Sabat adalah hari terbaik Kenapa? Karena kalian tidak ke sekolah Ayah dan ibu pun tidak bekerja Dan kalian tidak perlu membereskan rumah Ataupun menyapu lantai Atau mengerjakan PR Menyenangkan ya Jadi hari sabat Tuhan mengizinkan kita untuk beristirahat Tentu saja Kita bukannya tidur sepanjang hari Tetapi Yang dimaksud adalah Kita beristirahat dari pekerjaan sehari-hari kita Dan pergi ke gereja Belajar Alkitab Menyanyi pujian Bercengkrama bersama keluarga Dan berjalan-jalan di alam Memang benar Kita tidak boleh bermain olahraga Atau bermain mainan-mainan kita Tetapi tidak apa-apa Karena kan sudah tiap hari kita mainkan itu Bukankah Yesus yang sangat mengasihi kita Dan ingin meluangkan waktu bersama kita Berhak atas satu hari perbaktian baginya? Hmm Satu hal lagi Saya asalnya dari Tiatira Barangkali kalian pernah mendengar tentang Tiatira ya? Benar Ada di Kitab Wahyu Dinyatakan bahwa Jemaat Tiatira menggambarkan zaman abad pertengahan Waktu itu Orang-orang dilarang membaca Alkitab Tradisi dan upacara-upacara gereja menjadi lebih penting dari firman yang dinyatakan Alkitab Banyak orang merupakan tentang sabat yang benar Padahal Sabat adalah metrai Allah Ibarat tanda tangannya sendiri pada 10 hukum Kalau kalian mengaku sebagai pemelihara hukum Tuhan Maka kalian harus memelihara sabat juga Supaya kalian bisa menjadi bagian dari umat Allah Kalau kalian beribadat di hari lain Betapapun bersungguh-sungguhnya kalian Maka kalian bukan pemelihara hukum Tuhan Ini akan mendukakan Tuhan Dan kita tentu tidak mau demikian kan? Jadi anak-anak Ingatlah pencipta kita Dan pelihara lah sabat hari ketujuhnya Sebab itulah hari kudus Tuhan Dimana kita bisa menerima metrai Allah Amin Sampai jumpa sabat depan di gereja anak-anak Terima kasih telah menonton! Terima kasih.